SMDR bisa naik lebih tinggi Terus juga rumorsnya LKH punya sahamnya ini Punyanya itu Di harga berapa? 4, 3, 2, 1, stay fokus and stay tune Halo teman-teman Nah ini pertama kali kita di outdoor ya Ini rame sekali karena ini Di depan rumah saya kebetulan Di tengah pemukiman Saya mau tunjukkan ini Ini adalah paket Jadi Paket seperti ini hampir tiap hari ada Di rumah saya jadi istri saya selalu Belanja paket seperti ini Bisa dibilang tiap hari ada 2-3 paket Dan Di masa covid-19 seperti ini Kita tahu bahwa Pengiriman seperti ini Belanja menggunakan pengiriman seperti ini Volumenya jauh-jauh lebih besar Dibanding dengan kondisi normal Nah teman-teman perlu ketahui bahwa Untuk barang-barang yang berat seperti ini Dengan pengiriman yang level Biasa ya Yang 3-4 hari Atau yang reguler Tidak mungkin itu menggunakan pesawat Atau flight pass Menggunakan kapal Jadi teman-teman bayangkan Dengan kondisi Aktivitas Pengiriman barang seperti ini Yang semakin besar Dengan volume barang-barang Yang juga dulunya hanya Barang-barang kecil Sekarang barang-barang yang besar Juga dikirim Maka kebutuhan logistik antar pulau Juga semakin besar Nah ini kesempatan Ya Di bursa saham kita Ada 2 emiten perkapalan Yang khusus untuk barang-barang Brick bulk Atau barang-barang general cargo Seperti ini Plus juga Barang-barang yang diangkut Dengan konten Emitain ini memang Sudah naiknya cukup tinggi ya Salah satu emitennya Dari harga terendah 6 Maret lalu Betulan di grup kami Andara Investment Club Kami sudah call To buy Sejak harga di bawah banget Harga paling bottom Di akhir Maret Tapi buat saya Valuasinya masih murah Dan ada peluang untuk naik So Langsung saja Kita simak videonya Oke Kita ke pembahasan ya Jadi tadi saya sampaikan bahwa Perkiraan saya Nah saya perkirakan tuh Kira-kira Harusnya Jika dalam masa Social distancing ini Orang cenderung Berbelanja dengan online Orang cenderung Berbelanja dengan dikirim Apa namanya Belanjaannya Paketnya Menggunakan jasa pengiriman Dan itu terjadi Di seluruh Wilayah Nusantara ya Dan Kebutuhan Indonesia Juga Kepulauan Artinya memang Kebutuhan logistik Antar pulau ini Harusnya Harusnya Kebutuhannya menjadi Lebih besar Oke nanti kita lihat ya Apakah Hal itu betul Atau enggak Oke Saya mau bahas dulu Dari awal Literasi dulu Jadi kapal penunjang logistik Utama itu Seperti apa Supaya teman-teman tahu ya Supaya teman-teman tahu Teman-teman Sebenarnya Ada beberapa teman-teman Yang berkomentar Di Di Channel saya Bahwa Masa penjelasan Jangan panjang-panjang To the point To the point aja Kalau to the point aja Percuma juga Anda kalau to the point Anda Anda tidak Tidak usah Nonton materi Yang detail Seperti ini Tapi kalau Anda Mau pinter Anda mau menguasai Apa Bidang ini Mau menguasai Semua Hal-hal Yang memang Berguna Di pasar modal Ya Anda Mesti Ikuti detailnya Anda Mesti pelajari detailnya Kalau enggak Saya kasih tahu aja Besok beli SMDR Sudah selesai Ya Sama aja Kalian baca Di grup-grup Pompom Sudah beli SMDR Besok naik begitu Apa gunanya Kalian gak dapat ilmu juga Nah kita kira-kira gitu ya Saya Saya mau jelaskan Yang saya jelaskan ini Sudah Saya Siapkan Kira-kira Setelah Teman-teman Mengikuti ini Sampai selesai Teman-teman Upgrade Apa Pengetahuannya Tentang industri perkapalan Pasti upgrade Dan hasilnya bagus Kira-kira begitu ya Jadi ini memang Saya siapkan Pasti ada gunanya So saksikan semuanya Jangan di skip-skip Pastikan sampai selesai Kalau belum selesai Tinggal ditandai Besok Ditonton lagi Kan begitu kira-kira Jadi ya Mana kapal penunjang logistik Utama NKRI Saya mulai dari Samudera Indonesia Karena Samudera Indonesia ini Pelayaran Tertua Kira-kira gitu ya Samudera Indonesia ini Ada Samudera Siping Samudera Logistik Samudera Property Dan Samudera Port Ada 4 Subsektor utama Nah Di Subsektor ini Masing-masing Nanti punya bisnis Anak-anaknya banyak sekali Tapi kira-kira Dari 4 ini Yang paling dominan Di Samudera itu Samudera Siping Dan memang itu Warna diutamanya disitu ya Kunci bisnisnya Juga disitu Dan Samudera pun dulu Didirikan juga Dari perusahaan Siping Dari kapal 1 Lalu beli kapal lagi Beli kapal lagi Charter kapal Tambah kapal Bangun Perusahaan Bongkar muat Segala macam Dan Apa namanya Menyebar ke Usaha-usaha yang lain Nah yang mana Kapalnya Ya kapal ini Penunjang logistik utama RKRI Buat saya Kapal kontainer ini Jadi Karena Ya di kontainer itulah Semua kebutuhan Untuk masyarakat Indonesia Disalurkan Kontainer itu Ngangkut apa aja Udah Ngangkut sembako lah Ngangkut Produknya Indofood Produknya Unilever Produknya Si Wingsfood Semuanya Keseluruh Indonesia Itu ya Menggunakan Kapal kontainer ini Kira-kira begitu Oke Lanjutkan ya Tadi kan ada Samudera Indonesia ya Terus Emiten mana Dengan subsektor Yang sama Kan sektornya Ini Sipping ya Sektornya Ini Sipping Subsektornya Itu Sipping Di kontainer Jadi kapal kontainer Jadi mana-mana sih Emiten yang Subsektornya Sama dengan Samudera Indonesia Pertama ada Apol Arpeni Pratama Ocean Line Ini perusahaannya Sebenarnya masih hidup Dia banyak Brick bulk juga Ada punya Kontainer juga Tapi Tapi ini Perusahaannya Sudah Disuspend Dari Bursa saham Sahamnya Tidak bisa Ditransaksikan Ya teman-teman Tahu sendiri Kalau sudah Suspend begini Sudahlah Nggak usah Dibicarakan lah Ini sudah jelas-jelas Perusahaan yang meruikan Investor Di blacklist saja Oke Yang kedua ada Temas Tempuran Mas Ya Kepanjangannya Tempuran Mas Line Kode sahamnya Temas Nah Ini cuma dua itu Yang ketiga itu Samudera Indonesia Kodenya SMDR Ada lagi Saya disini Ada Andika Line Kenapa Saya kasih Andika Teman-teman Mungkin Yang ngerti Dunia Perkapalan Atau Teman-teman Yang bekerja Bagian Apa ya Logistik Pengiriman Di Pabrik-pabrik Atau Di tempat Kerjanya Pasti tahu Karena salah satu Penyedia Layanan Apa Namanya Sipping Line Untuk Container Yang Lumayan Besar Salah satunya Andika Ini juga Cukup besar Dan Kebetulan Ownernya Andika Ini selalu Menjadi Ketuanya Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia Jadi Supaya Teman-teman Tahu saja Bahwa Masalahnya Begini Kadang ada yang Salah Mindset Teman-teman Begini Ini sering Sekali Misal Teman-teman Mau Pelajari Sektor Apa Misal Sektor Sektor Industri Beras Misal Produsen Beras Teman-teman Selalu Bilang Wah Hoki Sudah Sudah Gak Ada Saingan Ini Menjadi Pemain Tunggal Di Indonesia Ini Salah Jadi Teman-teman Selalu Kalau Ngomongin Sektor Apa Yang Dilihat Ada Gak Di Bursa Efek Indonesia Cuma Itu Padahal Gak Bisa Kalau Anda Mau Lihat Kompetitor Sekuat Atau Serame Atau Sesengit Apa Di Subsektor Ini Atau Di Sektor Ini Anda Lihat Perusahaan Di Luar Perusahaan Karena Tidak Semua Perusahaan Go Public Itu Makanya Saya Tambahin Antical Line Oke Saya Lanjutkan Ada Apa Dengan Samudera Indonesia Samudera Indonesia Ada Apanya Ini Saya Ambil Dari Annual Report SMDR Saya Ambil Karena Saya Cukup Kenal Samudera Indonesia Saya Cukup Kenal Saya Beberapa Kali Kerjasama Mengoperasikan Kapal Juga Jadi Kapalnya Kapal Milik Milik Perusahaan Yang Saya Handle Ship Management Saya Handle Saya Head Lalu Operasinya Dijalankan Oleh Samudera Indonesia Dari Situ Saya Tahu Bahwa Sumber Daya Manusianya Memang Cukup Handal Integritasnya Bagus Nah Itu Saya Akui Saya Kenal Dan Beberapa Direktur Samudera Indonesia Cez Juga Masih Kenal Reputasi Kuat Dan Terpercaya Ya Reputasinya Memang Bagus Ada Klaim Ada Komplain Ada Telat Ada Kasus Ada Apalah Samudera Indonesia Selalu Handle Dengan Dengan Bagus Nah Itu Memang Kunci Mengoperasikan Perusahaan Apalagi Menjual Layanan Tentu Itu Sangat Penting Untuk Menjaga Kepercayaan Dari Customer Selanjutnya Layanan Terintegrasi Nah Memang Sangat Sangat Terintegrasi Samudera Indonesia The most Integrated Menurut Saya Untuk Saat Ini Memberikan Layanan Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir Melalui 40 Unit Usaha Lebih Dari 40 Yang Tersebar Di Berbagai Lokasi Di Indonesia Dan Asia Ya Ini Bener Jadi Most Integrated Buat Saya Integrasi Itu Penting Nanti Teman Teman Setelah Ini Nanti Tahu Apa Pentingnya Terintegrasi Itu Oke Kita Lihat Selanjutnya Ya Inilah Modal SMDR Samudera Berantem Di Market Nah Ini Saya Kasih Tahu Maksudnya Berantem Itu Berantem Di Market Itu Market Yang Mereka Market nya Container Sipping Kira-kira Begitu Sipping Ini Maksud Saya Container Sip Ini Bisnis Ini Barrier To Entry Nggak Kuat Jadi Banyak Pemain Baru Bisa Masuk Ini Benar Sekali Banyak Sekali Pemain Baru Itu Banyak Banget Di Luar Selain Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Sebutkan Tadi Itu Gede Yang Yang Kecil Banyak 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 Saya Sangat Kenal Sangat Paham Industri Ini Ada Orang Ada Orang Yang Punya Jasa Forwarder Yang Dia Jasanya Pengiriman Barang Yang Tadinya Kalau Dia Mau Kirim Barang Itu Lewat Samudera Indonesia Jasa Pengiriman Mereka Itu Kalau Duitnya Udah Gede Mereka Misal Mereka Spesialisasinya Jakarta Dan Ke Kota Kota Di Sumatra Tadinya Mereka Sewa Ke Samudera Indonesia Atau Apa Namanya Kirimnya Lewat Kapalnya Samudera Indonesia Giliran Mereka Kuat Punya Uang Mereka Beli Kapal Sendiri Mereka Bikin Perusahaan Pelayaran Sendiri Mereka Beli Kapal Sendiri Misal Beli Kapal Dua Jadi Diantara Pakai Kapalnya Sendiri Itu Sering Terjadi Karena Ijin Perusahaan Perkapalan Itu Yang Susah Ship Management Jadi Ngurusin Kapalnya Kelasnya Sertifikatnya Ijinnya Segala Macem Itu Ribet Akhirnya Mereka Hanya Dirikan Untuk Operasionalnya Aja Mereka Beli Kapal Lalu Diserahkan Ke Ship Management Company Kebetulan Saya Dulu Punya Ship Management Company Saya Handle Disitu Dan Saya Pernah Kelola Kapal Kapalnya Orang-orang Yang Cuman Punya Satu Punya Dua Seperti Ini Jadi Memang Barrier To Entry Nggak Kuat Industri Ini Siapa Yang Mau Beli Kapal Itu Bisa Masuk Nah Ini Memang Sering Menjadi Gangguan Juga Yang Besar Besar Sering Diganggu Tahu Eh Kok Ada Yang Baru Banting Harga Itu Sering Banget Tapi Modal SMDR Berantem Disini Bisnis Yang Terintegrasi Sehingga Bisa Saling Subsidi Silang Sesuai Dengan Kondisi Bisnis Sipping Dan Logistik Nah Jadi Kuatnya SMDR Mereka Memang Kuat Subsidi Silang Sehingga Apa Namanya Persaingan Yang Kuat Itu Yang Banyak Pemain Baru Itu Samudai Indonesia Juga Kuat Nih Lihat Nih Samudai Indonesia Ini Punya Semua Dia Gudangnya Punya Tracking Punya Pot Bongkar Muatnya Punya Ya Perusahaan Sipernya Dia Punya Deponya Punya Kapalnya Punya Punya Juga Teman-teman Saya kasih tau Bisnis Ini Sangat-sangat Gila Contoh Ini Pengalaman Pribadi Saya Misalnya Kirim Dari Sini Ke Dari Sini Ke Banjar Masin Misal Dari Sini Ke Banjar Masin Satu Bok Pendek Satu Tius Namanya Satu Tius Kontainer Yang Pendek Yang 20 feet Misal Satu Tius Berapa Dari Jakarta Ke Banjar Masin Dan Jakarta Ke Banjar Masin Misal Dari pot 2 pot Belum Termasuk Bongkar Bongkar Muat Atau Semuanya Termasuk Bongkar Muat Termasuk Bongkar Muat Termasuk Tracking Sampai Dari Gudang Ke Gudang Berapa Misal 7 Juta Nanti Teman-teman Ada itu Pemain baru Yang Entah Dia ngacu Bagaimana Dia punya Muatan Banyak Banting Harga 6 Juta Kalau Sudah Banting Harga 6 Juta Yang lain Ikut Banting Harga Itu Sering Makanya Bisnis Sipping Ini Bener-bener Berat Karena Saingannya Gila-gila Samudera Dia mampu Berantem Karena Dia punya Semuanya Kadang-kala Saya pernah Hitung Samudera Ini Satu Dia Kapalnya Hampir Pernah Digratisin Yang penting Buat nutup Bahan Bakar Aja Memang Begitu Jadi Misal Awalnya 7 Juta Pemain baru Banting Harga 6 Juta Ada yang Banting Harga 5 Juta Samudera Sangking Keselnya Banting Harga 4 Juta Mampus Yang lain Udah Nggak Dapat Muatan Kapalnya Kosong Bangkrut Samudera Nanti Dapat Uang Dari Jasa Yang lain Kapal Saya Bebasin Kadang-kadang Begitu Kuatnya Samudera Indonesia Saya kasih Tahu Itu Jadi Industri Memang Berat Tapi Samudera Indonesia Posisinya Kuat Jadi Walaupun Digangguin Dia Punya Banyak Cara Untuk Ngelawan Gitu Oke Saya Lanjutkan Sekarang Kita Lihat Kompetitornya Ini Tadi Saya Cerita Samudera Indonesia Singkat Saja Seperti Itu Nanti Next Kita Dalam Slide Selanjutnya Kita Sambung Intinya Samudera Indonesia Itu Perusahaan Tua Perusahaan Memang Sudah Tua Kekuatannya Ini Selain Yang saya Jelaskan Ini Ini Kekuatannya Di Sini Kita Lihat Sekarang Kompetitornya Kompetitornya Siapa Tema Selain Maksud saya Kompetitor Ini Kan Saya Saya Mau bandingkan Pilihan Sahamnya Saya Lihat Peluangnya Industri Ini Saat Ini Bagus Harganya Murah Masalahnya Ini Hanya Cuman Ada Dua SMDR Dan Temas Oke Sekarang Kita Lihat Temas Temas Itu Bisnisnya Cuman Ada Tiga Ini Pertama Kapalnya Sipping Services Container Vessel Dia Kedua Deponya Dia Punya Ketiga Perusahaan Bongkar Muat Stave Door Services Company Dia Juga Punya Ini Samudera Tiga Tiganya Punya Cuman Temas Ini Dia Tracking Gak Punya Gudang Sepertinya Enggak Gak Punya Juga Ya Bongkar Muat Nya Juga Terbatas Hanya Di Pelabuhan Pelabuhan Tertentu Yang Memang Dia Volumenya Banyak Di Tempat Lain Dia Juga Belum Punya Gitu Nah Ini Model-model Temas Kadang-kadang Kalau dalam Satu Apa Namanya Satu Rute Atau Satu Trajek Saya Sering Lihat Mereka Juga Berantem Antara Temas Dengan Sinarmas Banting 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 Harga Tapi So far Kayaknya Memang Sinarmas Susah Dilawan Mereka Sudah Tua Sudah Sangat Pengalaman Kalau Hitung-hitungan Langsung Kasih Harga Terbaik Biasanya Musung-musungnya Udah Kalah Kalau Ngasih Penawaran Nah Depo Ini Depo Ini Depo Ini Lihat Kesamudera Indonesia Container Depot Ini Bisnis Profitable Banget Saya Dulu Pernah Handle Juga Salah Satu Anak Perusahaan Dari Grup Kami Container Depot Itu Sangat Profit Sangat Sangat Apa Namanya Tinggi Disini Depot Itu Bisnisnya Begini Ini Kan Ada Container Misal Teman-teman Mau Kirim Barang Fabriknya Mau Kirim Barang Misal Fabrik Kecap Mau Kirim Kecap Ke Sulawesi Satu Container Teman-teman Harus Ngambil Containernya Dulu Dibawa Ke gudang Fabrik Baru Kecap Dimasukin Ngambil Containernya Di depo Yang Nyiapin Depo Nanti Kita Mesti Sewa Truck Terus Ini Container Ini Dari Bawah Dinaikin Ke Truck Itu Namanya Low Loading Offloading On Itu Biaya Juga Nanti Teman-teman Pas saat Sudah Sampai Fabrik Sudah Sampai Fabrik Habis Itu Masuk Ke Pelabuhan Masuk Kapal Kapal Dari Kapal Di Tujuan Sana Di Sulawesi Misalnya Keluar Kapal Dibawa Ke Fabrik Tujuan Dibongkar Containernya Dibawa Kemana Dibalikin Lagi Ke Kapal Kosong Kan Setelah Dari Situ Nanti Dibawa Lagi Ke Depo Nah Di Depo Itu Akan Dicek Container Ini Setelah Buat Ngangkut Ada Kerusakan Gak Ada Penyok Penyok Gak Segala Macem Nah Kalau Ada Penyok Penyok Si Pengirim Tadi Kita Yang Kena Biayanya Biaya Benerin Dan Biaya Benerin Container Itu Apa Namanya Profitnya Tinggi So Poin Saya Adalah Depo Management Ini Bisnis Bagus Juga Nah Disini Temas Kebetulan Temas Hanya Ngelayani Ngelayani Container Container Dia Tapi Kalau Ini Samudah Enggak Dia Bisnis Deponya Besar Dia Ngelayani Pelayaran Pelayaran Besar Internasional Yang Masuk Sini Kayak Misal Double OCL Kayak Misal Merchline Itu Semuanya Masuk Banget Bisnis Bagus Kok Ini PBM Seperti Biasa Ya Naik Turun Kapal Naik Turun Truck Yang Ada Di Pelabuhan Ini Stave Door Company Temas Punya SMDR Juga Punya Oke Sekarang Kita Lihat Temas Lain Services Bisnisnya Tempuran Mas Kayak Apa Bisnisnya Temas Gede Juga Ini Dari Sabang Sampai Merauke Ada Semuanya Ada Ya Nih Memang Dia Jalur-jalur So Dari Sisi Sipping Services Dari Lini Bisnis Ini Memang Temas Juga Besar Sekali Nanti Kita Lihat Perbandingannya Dua-duanya Kebetulan Mayoritas Disini Jadi Memang Inti Bisnis Keduanya Disini Pendapatan Juga Paling Besar Disini Samudan Indonesia Juga Sama Di Sipping Services Ya Ini Temas Oke Sekarang Kita Lihat Tarung Head To Head Seperti Apa Oke Sekarang Tarung Head Head To Head Artinya Komponen Atau Acuan Atau Angka-angka Yang memang Bisa kita Bandingkan Secara Langsung Ya Karena Faktor-faktornya Juga Sama Oke Ini Sebelah Kiri Samudera Sebelah Kanan Ada Temas Temas Ya Ini SMDR Samudera 30 unit Kapal Kontainer Kapasitasnya 300 Sampai 4000 Tius Karena Dia Juga Ocean Going Ya Oh Maksudnya Istilahnya Ocean Going Itu Keluar Negeri Samudera Yang Keluar Negeri Total Kapasitasnya 36 Ribu Tius Kemudian Usianya 2 Sampai 20 Tahun Jadi Paling Muda Paling Tua Juga Ada Kombinasinya Kapal Milik Dan Kapal Charter Jadi Jadi Samudera 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 Pola Bisnisnya Dia Punya Kapal Sendiri Tapi Dia Charter Kapalnya Orang Juga Kalau Tempuran Mas 34 Unit Kapal Kontainer Kapasitasnya 283 Sampai 2700 Temas Gak Banyak Ocean Going Bahkan Saya Gak Pernah Tahu Dia Ocean Going Kalaupun Ada Mungkin Hanya Sesekali Di Charter Orang Tapi Yang Pasti Dia Di Apa Namanya Di Lokal Saja Di Indonesia Lalu Total Kapal Charter 25000 Tius Masih Di Bawahnya Kapasitas Samudera Indonesia Untuk Kapal Kontainer Usianya Kira-kira Sama Tapi Kalau Tempuran Mas Mereka Sukanya Kapalnya Dimiliki Semua Jadi Dia Beli Semua Kapalnya Oke Ini Bagus Mana Nanti Kita Lihat Saja Hasilnya Kita Lihat Seperti Apa Performance Apakah Ada Armada Selain Kontainer Vessel Kalau Samudera Punya Karena Dia Memang Most Integrated Tempuran Mas Tidak Punya 13 Unit Semical Tanker Total Kapasitinya Hampir 70.000 Deadweight Kemudian Ada Gas Carrier 2 Unit Total Kapasitinya 149.000 CBM Punya Juga OSV 2 Unit Kapal OSV Offshore Support Vessel Tapi Ini Kapal Kecil Lalu Dry Bulk Carrier Juga Punya Sinar Kudus Yang Dulu Sempat Dibajak Di Somalia Dulu Kapasitinya 9.000 Deadweight Sinar Kudus Ini Ngangkut Biji Besi Ngangkut Nickel Dan Lain Lain Itu Harapan Saya Sebenarnya Dengan Kebijakan Mungkin Teman Teman Ingat Materi Perkapalan Kalau Teman Teman Mau Baca Ada Materi Perkapalan Di Recommended Video Di Atas Ini Teman Teman Lihat Disitu Saya Jelaskan Bahwa Kebijakan Pemerintah Indonesia Sangat Pro Industri Perkapalan Dalam Negeri Bahkan Semua Muatan Pun Yang Ekspor Itu Kalau Bisa Pakai Kapal Pendiri Indonesia Cuman Sayangnya Ini Memang Pengusaha Kita Yang Belum Siap Saya Tahu Memang Investasinya Besar Atau Memang Tidak Punya Kapal Atau Bagaimana Akhirnya Kesempatan Itu Terlewatkan Padahal Banyak Sekali Apalagi Sekar Indonesia Menambah Kapal Baru Seperti Sinar Kudus Jadi Pendapatan Dia Bisa Lebih Baik Dengan Profit Margin Yang Lebih Bagus Tapi Let's Say Oke Itu Harapan Kita Sekarang Kita Lihat Objektif Saja Ini Armada Selain Container Samudera Punya Temas Tidak Punya Sekarang Kita Lanjutkan Nah Tadi Kita Sudah Gila Samudera Kayak Apa Tempuran Mas Kayak Apa Dari Sisi Kualifikasi Dari Sisi Kualitatif Nanti Kuantitatif Di Belakang Kondisinya Memang Begitu Samudera Bagus Temas Juga Bagus Tapi Buat Saya Masih Di bawah Samudera Indonesia Sekarang Kita Lihat Prospek Indonesia Bagus Gimana Dengan Global Prospek Indonesia Bagus Dari Tadi Video Yang Saya Sampaikan Itu Teman Nanti Silahkan Tonton Disitu Saya Jelaskan Apa Yang Membuat Sebenarnya Industri Perkapalan Di Indonesia Bagus Disitu Nanti Detail Saya Jelaskan Sekarang Kita Lihat Global Ini Indeks Untuk Tarif Apa Namanya Tarif Sewa Kapal Campuran Dari Supramax Penemex Semua Campuran Dari Berbagai Ukuran Kira Kira Begitu Kalau Teman Awam Dengan Isila Pokoknya Ini Kira Kira Ukuran Kapal Ukuran Kecil Sedang Menengah Kapal Ukuran Kecil Sedang Besar Dan Kapal Ukuran Paling Besar Dibikin Indeks Terus Harga Sewanya Kira Kira Beginilah Jadi Acuan Bisnis Perkapalan Tahun 2016 Pernah Bottom Kemudian Sempat Rebound Sempat Rebound Dia Mau Naik Tinggi Nanti 2019 Naik Tingginya Karena Apa Nanti Saya Kasih Tahu Tapi Sebenarnya 2019 Sempat Naik Tinggi Waktu Itu Harapan Saya Kenceng Sektor Perkapalan Bagus Tapi Ternyata Kegulung COVID-19 Lagi 2020 Anjrok Lagi Karena Kegiatan Apa Namanya Aktivitas Ekonomi Seluruh Dunia Turun Nah Ini Turun Lagi Tapi Menurut Maksud Saya Begini Ini Kan Turun Karena COVID Karena Case Case Apa Namanya Special Case Kalau COVID-nya Ini Beres Harapan Saya Ini Ikut Ini Akan Naik Lagi Gitu Ya Jadi Baltic Dry Index Ini Namanya Baltic Dry Index Harapan Saya Dia Bisa Naik lagi Paling Menyamai Ini Lihat Di 2011 Kenceng Kenceng Ini Sudah Hampir Menyamai Harga Di 2011 Jadi Kemarin Demand Kapal Tinggi Banget Nah Teman Teman Sekarang Coba Browsing Browsing 2019 Itu Termasuk Kapal Kapal Tanker Pun Juga Besar Jadi Global Sebenarnya Waktu Itu Permintanya Sudah Naik Tinggi Kita Lanjutkan Sekarang Ya Bagaimana Dengan Global Kalau Ini Jangka Pendek 2012 Ini Saya Tarik Lebih Panjang Lagi Sebelum 2008 Pernah Tinggi Ini Untuk Indeks Yang Sama Ini Ada Bartik Penemex Supremex Handy Size Cap Size Macem-macem Ini Sesuai Ukuran Nah Ini Turun 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 2019 Itu Sempat Naik Yang Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Sempat Naik Tapi 2020 Anjrok Lagi So Ini Kalau Ditarik Garis Jangka Panjang Ya Memang Kondisi Bisnisnya Kira-kira Seperti Ini Harapan Kita Ini Naik Lebih Tinggi Paling Tidak Break Ke Angka 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 Di 2009 2010 2011 kan Disitu Oke Ini Juga Global Ya Ini Tambahan Data Global Juga Ini Yang Lebih Pendek Lagi New Container New Context Ini Ini Data Data Di Seluruh Dunia Kapal-kapal Container Yang Di Charter Yang Menggunakan Time Charter Yang Kontraknya Sudah Ditanda Tangani Dan Disitu Keluar Berapa Rate Contract Charter Hire Itu Dikumpulkan Dibikin Index Nah Ini Dia Lihat Bulan Ini Nah Ini Sebenarnya Saat itu Juli Seperti Tadi Saya Jelaskan Lagi-lagi Harapan Saya Ini Naik Tinggi Tapi Ternyata Batal Lagi Gara-gara Covid Jadi Kesimpulan Saya Memang Global Ini Sebenarnya Sudah Mau Bulis Untuk Tarik Sewa Kapal Gara-gara Covid 19 Batal Lagi Ini Salah Satu Game Changer Temen Tapi Waktu kita Terbatas Waktu kita Membahas Terbatas Apakah Ada Polisi Global Pada Industri Ini Ada Salah Satunya AIMO 2020 A Game Changer For Shipping Disini Temen-temen Ini Temen-temen Di bawah Ini Ada Paper Ini Ada Paper Paper Itu Apa Namanya Tulisan Ilmiah Bukan Produknya Media Masa Bukan Produknya Orang Subjektif Bukan Produknya Orang Yang Asa Swap Tapi Ini Paper Apa Namanya Karya Ilmiah Ada Penelitiannya Ada Data-data Valid Ini Temen-temen Silahkan Di Download Aja Ini Isinya Itu Kira-kira Seberapa Impactnya Peraturan Ini Terhadap Permintaan Kapal Terhadap Kenaikan Rek Kapal Itu Ada Disini Ini Apa Si AIMO 2020 Itu Ada Peraturan Bahwa Di Luar Negeri Sebenarnya Kalau di Indonesia Sepertinya Belum Diratifikasi Tapi Efeknya Sebenarnya Bagus Buat Indonesia Kira-kira Begini Kapal Kapal Kalau Operasinya Mau Murah Selama Ini Dari Zaman Dulu Bahkan Itu Bahan Bakarnya Menggunakan HFO Heavy Fuel Oil Nah Itu Sulfurnya Tinggi Dan Ini Menimbulkan Polusi Udara Yang Sangat Besar Yang Dihasulkan Oleh Industri Perkapalan Untuk Itu AIMU International Maritime Organization Mengeluarkan Salah Satu Aturan Baru Bahwa HFO Sudah Dilarang Dan Kapal Harus Berarik Ke Very Low Super Fuel Very Low Itu Yang Biasa Digunakan Gas Oil Ini Tapi Lihat Harganya Dari HFO Di Gas Oil Di Paling Atas Nah Ada Ada Cara Untuk Mesubstitusi Ini Tetap Menggunakan HFO Atau Dia Naik Sedikit Tapi Gas Buangnya Itu Terkendali Nah Cuman Itu Ada Upgrade Di Mesin 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 Baru Atau Penambahan Add-on Baru Ke Kapal Dan Itu Ternyata Bersadakan Hasil Penilihan Cukup Ampuh Untuk Mengurangi Kapal Kapal Tua Yang Memaksa Untuk Dioperasikan Jadi Sekarang Banyak Kapal Yang Discrep Gara Gara Industri Ini Sehingga Permintaan Kapalnya Tetap Atau Naik Yaitu Rate Menjadi Naik Dan Bangunan Kapal Baru Tidak Begitu Besar Karena Kondisi Global Yang Memang Tidak Memungkinkan Orang Ternyata Menjadikan Rate Dari Industri Perkapal Ini Menjadi Naik Rate Sewanya Naik Dan Apa Namanya Proses Adjustment Harga Proses Kan Kalau Teman-teman Yang Di Ekonomi Ada Mekanisme Pembentukan Harga Ekonomi Itu Kan Ada Efisien Ada Inefisien Efisien Artinya Kalau Supply Naik Berarti Harganya Langsung Turun Nanti Kalau Harganya Naik Biasanya Ada Sisi Supply Yang Naik Karena Orang Harganya Bagus Kita Jualan Nanti Setelah Barang Supply Naik Harganya Akan Turun Lagi Itu Apa Namanya Fleksibel Banget Elastisitas Tinggi Kalau Perkapalan Nggak Jadi Kalau Harga Naik Nggak Langsung Orang Bisa Supply Karena Orang Harus Bangun Dulu Dan Bangun Lama Bertahun Tahun Nah Itu Ini Sebenarnya Salah satu Dorongan Positif Game Changer Di 2020 Sebenarnya Waktu itu Diharapkan Tinggi Banget Rate Untuk Kapal Kapal Ini Tapi Ternyata Kena COVID-19 Tapi Harapan Kita Setelah COVID-19 Bisa Lagi Tinggi Lagi Ini Sama Slide Saya Lewati Nah Tadi Kan Global Sudah Bagus Tadi Kita Jelasin Samudera Temas Bagus Seperti Itulah Global Juga Bagus Sekarang Kita Lihat Riwayat Kinerjanya Gimana Sebenarnya Dua Emiten Ini Kita Lihat Riwayat Kinerjanya Sekarang Ini Riwayat Kinerjanya Samudera SMDR Ekuitas Aset Pendapatan Jasa Bisnisnya Dia Semuanya Jasa Jadi Mereka Sebutnya Pendapatan Jasa Ini Pendapatan Mereka Sales Mereka Secara Seluruhan 2016 Sampai 2018 2018 Saya Ambil 3 Tahun 2019 Tidak Saya Ambil Karena 2019 Saya Pakai Untuk Matrix Pertumbuhan 2019 Ke 2020 Artinya Kita Ambil Riwayat Saja Ekuitasnya Naik Ya Ekuitasnya Lumayan Naik 2018 Naik Tipis Saja Asetnya Naik Lumayan Ya Berarti Pasti Dari Hutang Pendapatan Jasanya Naik Lumayan Ya 430 482 12 Persen Kenaikan Oke Jadi So far Ekuitas Aset Pendapatan Jasa Naik Terus Earning Naik Apa Enggak Laba Persih Naik Apa Enggak 2018 Lihat Ini Ini Kan Naik Terus Pendapatannya Naik 16 17 18 Naik Kita Lihat Earning Naik Apa Enggak Ini Dia Laba Komprehensif Tahun Berjalan 16 12 Ya Ini Trendnya Disini Memang Naik Tapi 2018 Turunnya Drastis Saya Enggak Enggak Lihat Detailnya Turunnya 2018 Drastis Karena Apa Tapi Pokoknya Kira-kira Ternyata Earning Enggak Tumbuh Gitu 2018 Laba Bersihnya Enggak Tumbuh Padahal Penjualannya Tumbuh Berarti Ada Something Wrong Dengan Emitter Ini Enggak Saya Cuman Mau Ngasih Tahu Ke Teman-teman Bahwa Industri Perkapalan Kira-kira Kayak Gitu Jadi Nanti Kalau Kayak Gini Teman-teman Nanti Bagaimana Cara Strateginya Masuk Yang Model-model Bisnisnya Model begini Gimana Biar Kita Dapat Cuannya Yang Pas Kalau Performanya Untuk Jangka Panjang Model-model Value Investing Kalau Perusahaan Model Begini Jadinya Maksud Saya Yang Mau Saya Sampaikan Kira-kira Itulah Oke Ini Mata Uang Yang Dipakai Oleh SMDR Ini Dalam USD Jadi 12 juta Ini Tinggal 3 juta Oke Sekarang Kita Agak Beda Dia Dari Kiri Kanan Terbalik Jadi Ini Aset Aset Liability Turun 2018 Hutangnya Turun Ada Yang Dibayar Asetnya Juga Turun Karena Penurunan Hutang Jadi Asetnya Juga Turun Ekuitas Naik So far Bagus Pendapatannya Juga Naik Dari Sisi Pendapatan Ekuitas Naik Artinya Bagus Sampai 2018 Bagus Sekarang Kita Lihat Labah Bersihnya Sales Volume Ini Dia Menggunakan Unit Volume Ini Kalau Naik Pasti Sales Dalam Rupiahnya Naik Ini Sudah Naik Nah Tapi Labah Bersihnya Turun Terus Ini Coba Ini Naik Terus Tapi Ini Turun Terus Begitulah Berarti Bisnis Siping Ada Sesuatu Yang Entah Gimana Mungkin Tadi Yang Saya Sampaikan Itu Banting Banting Bantingan Harga Ada Satu Traik Yang Dalam Kondisi Enak Enak Bisnis Misal Dari Jakarta Kemana Satu Tiu Ritnya 8 juta Nah Nanti 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 Dalam Kondisi Perang Harga Bisa 4 juta Jadi Dengan Biaya Yang Sama Pendapatan Pendapatannya Langsung Turun Profitnya Udah Pasti Langsung Turun Jauh Kalau Bekerja Lebih Banyak Supaya Pendapatannya Tetap Sama Maka Biayanya Juga Makin Besar Profitnya Tetap Kecil Atau Malah Loss Itulah Bisnis Perkapalan Kira-kira Begitu Memang Sekarang Kita Lihat Di 2020 Grud Mereka Berdua Gimana Sekarang Saya Lihat Samudera Indonesia Dulu Samudera Indonesia Cukup Bagus Lihat Pendapatan Jasa Dari 103 Ke 133 Tumbuh 30% Itu Lumayan Di Kuartal 1 Saya Belum Tahu Di Kuartal 2 Semester Ini Nanti Apakah Ancur Juga Kena Covid Tapi Ini Trend Dari Kebutuhan Pengiriman Memang Sudah Kelihatan Di Kuartal 1 Kita Lihat Coba Di Kuartal 2 Saya Si Bet Masih Bagus So Bottom Line Dari 2019 Kuartal Pertama 151 Ribu US Naik Menjadi 1,9 Juta Kenaikannya Berkali-kali Lipat Tapi Teman-teman Coba Lihat Disini Teman-teman Lihat Disini Saya Kasih Tahu Ada Kerugian Kurs mata Uang Asing Samudan Indonesia Rugi Kursnya 3 Juta Tahun Lalu Untung 600 Ribu Coba Kalau Ini Disamakan Karena Non-case Basis Dan Ini Karena Fluktuasi Mata Uang Kalau Ini Hilang Maka Labanya SMDR Besar Sekali 19 Ditambah 3,2 Itu 5 Dari 151 Ribu Naik Ke 5 Juta Itu Lompatan Yang Sangat Besar Artinya Apa Artinya Kinerja Samudan Tahun 2020 Bagus Ntar Tinggal Kita Lihat Pendapatan Naik Ini Apa Kita Lihat Pendapatan Uang Tambang Samudan Indonesia Menggunakan Istilah Uang Tambang Untuk Pendapatan Pelayaran Mereka Saya Tahu Ini Kenapa Pakai Istilah Tambang Uang Tambang Pokoknya Ini Jasa Perkapalan Mayoritas Lihat Dari 64 Juta Di Tahun Lalu 64 Juta US Hari Ini Naik Ke 92 Juta Kenaikan Tinggi Sekali Bisnisnya Ada Apa Bagus Banget Dari 60 Naik Ke 92 Naik 50% Forwarding Juga Naik Jasa Peralatan Perlangkapan Bongkar Muat Semua Bisnisnya Naik Samudah Bagus Alhasil Dari 100 Ke 133 Buat Saya Groot Di 2020 Samudranya Bagus Sekarang Kita Lihat Temas Temas Gimana Temas Temas Pendapatan Juga Dari 600 Ke 700 Kalau Temas Mereka Pakai Juta Rupiah Jadi 600 Miliar Ke 700 Miliar Naiknya Masih Besaran Samudera Naiknya Naik Cuman 100 Kalau Dari 600 100 Cuman 15 Persen Naiknya Kalau Samudera Tadi 30 Persen Labanya Kita Lihat Dia Ngedrop Dari Laban 42 Miliar Tinggal 5 Miliar Kenapa Sekarang Kita Lihat Ternyata Ada rugi Selisih Kurs 67 Miliar Kalau 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 Tidak Ada Maka Dia Masih Laban 60 Dari 42 Kenaikannya Sedikit Dari 42 Ke 60 Misal Rugi Kurs Saya Hilangin Tapi Samudera Tadi Kalau Kena Rugi Kurs Pun Dari Seratusan Juta Dari Seratusan Miliar Eh sorry Dari Seratusan Ribu Menjadi 1,9 Juta Ini ya Ini Kena Rugi Kurs Kalau Ini Saya Hilangin Dari Seratusan Ribu U.S. Menjadi 5 Juta Ini Lompatnya Lebih Bagus So Untuk Pertumbuhan 2020 Tema Skala Oke Sekarang Kita Lanjut Sekarang Adu Rasio Dan Valuasi Ini Rasionya Samudera SMDR Ini Tema Gross Profit Margin Net Profit Margin ROE Ya Ini Sama Sama Kira Kira Sama Ini Net Profit Margin Dia Lebih Bagus Kenapa Karena Ini Kapal Kapal Milik Ya Maksudnya Dia Lebih Bagus Ini Ada Beberapa Kapal Sewa ROE Nya Sama Ya ROE Nya Sama Kemudian Ini Hutang Ya Level Hutang Ya Dep Equity Ratio Yang ini Baru Satu Kalian Sudah 1,3 Kali Kemudian PE Nya Lebih Murah PE Nya 6 Ini PE Nya 12 Ini Masih Diskon Separuh Kalau Dibandingkan Dengan Temas Kalau Samudera Ngejar Temas Harganya Samudera Harusnya Masih Naik 2x Lipet Oke Nah Oke Begini Teman Teman Video Ini Sebenernya Saya Pengen Sudah Lama Sekali Mau Saya Produksi Karena Saya Baru Beberapa Bagian Yang Take Picture Sisanya Belum Jadi Ternyata Harga Samudera Sudah Terlanjut Naik Tapi Tidak Apa Buat Saya Harga Hari Ini Masih Murah Karena Valuasinya Masih PE 6 Kemudian PB Rasionya Baru 0,3 Jadi Masih Sangat Murah Dibanding Temas Sekarang Gampang Gini Teman Teman Lihat Kalau Harga Temas Sustain Bagus Seakan Tidak Mau Turun Di support Maunya Pengen Naik Terus Apalagi Harganya SMDR Harusnya SMDR Bisa Naik Lebih Tinggi Terus Rumors Rumors LKH Punya Saham Ini Punyanya Itu Di harga Berapa Waktu Itu Saya Dengar Harganya Samudera Masih 200 Sampai 300 Mungkin Di harga Saat Ini Itu Average Apakah Kemarin Beli Kemarin Tuh Tidak Ada Volume Di bawah Tidak Ada Volume Karena Grup Saya Andara Investment Club Grup Saya Andara Investment Club Itu Beli Dari Bawah Kita Beli Dari Bawah Dari Harga Bawah Teman Teman Ini Saya Kasih Lihat Ini Screen Grab Dari Grup Saya Grup Ada Satu Knowledge Sharing Grup Saya Bimbing Exclusive Namanya Andara Investment Club Atau AIC Gitu Disini Tanggal 29 Maret Saya Memang Sudah Call To Buy Jadi Harganya Waktu itu 129 Memang Paling Bawah Banget Saya Kasih Tahu Ini Saya Mau Kasih Tahu Bahwa Harganya SMDR Waktu SMDR Di Bawah Itu Gak Ada Lot Jadi Kalau Misalnya LKH Bener Punya Saham Ini Pegang Saham Ini Mestinya Dia Waktu Kemarin Mau Average Down Pun Susah Karena Lot Kecil Dan Tracknya Memang Tracknya Dengan Harga Hari Ini Harganya Sudah Kenaikannya Sudah Hampir Bukan Hampir Ya Sekira-kira Memang Sudah 100% Dari Harga Low Tapi Buat Saya Dengan Rasio Yang Seperti Ini 0,3 Price To Book Ratio Dengan PI Ratio Yang Baru 6 Masih Ada Ruang Yang Sangat Ruang Yang Cukup Ruang Yang Lumayan Bagus Untuk Kenaikan Let's say Ke PBV 0,6 Atau 0,7 Saja Atau PI Ratio 12 Kali Maka Saham Samudera Indonesia Masih Bisa Naik 100% Gitu Ya Oke Jadi Seperti Itu Review Saya Tentang Bisnis Perkapalan Khususnya Kapal Container Ini Conclusion Adalah Executive Summary Adalah Memang Ada Peluang Bagus Kita Terbukti Di Kuartal 1 2020 Sangat Bagus Pertumbuhan Baik Samudera Maupun Temas Bagus Salesnya Bertumbu Profitnya Juga Bertumbu Apalagi Kalau Nggak Kena Loss Kurs Maka Profitnya Samudera Ini Menjadi Lebih Besar Oke Kalau Saya Mana Yang Saya Pilih Samudera Saya Tidak Ada Rekomendasi Untuk Teman Harus Beli Atau Apa Terserah Ini Informasi Ini Pengetahuan Teman Teman Silahkan Diputuskan Sendiri Kalau Saya Sendiri Posisi Saya Di Samudera Di SMDR Begitu Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Porto Teman Teman Tetap Selalu Bagus Mendapatkan Ilmu Baru Setiap Hari Jangan Lupa Bantu Saya Untuk Share Channel Ini Ke Komunitas Teman Teman Semua Ke Teman Teman Yang Lain Sehingga Channel Kita Ini Mudah-mudahan Bisa Cepat Berkembang Besar Dan Bermanfaat Untuk Lebih Banyak Orang Terima Kasih Sukses Selalu